Johar Isnain, terdakwa kasus pemukulan wartawan Tribun Ambon.com, Jenderal Louis meminta keringanan hukuman atas tuntutan jaksa. Pembelaan atau peledoy terdakwa yang berprofesi sebagai Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog Maluku tersebut dibacakan oleh penasihat hukumnya, Andre Putun, saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 6 April 2024. Sidang dipimpin Hakim Ketua, Marta Maitimu didampingi dua hakim anggota. Andre juga mengatakan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa dengan tanggung jawab sebagai pemimpin mengakui memukul korban namun hanya satu kali. Terdakwa juga merupakan kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga. Selain itu, kata dia, sejak awal terdakwa menjalani persidangan dengan sikap yang baik, serta menghormati setiap proses persidangan dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Korban dalam hal ini juga telah memaafkan perbuatan terdakwa. Setelah mendengar pembacaan peledoy penasehat hukum, jaksa penuntut umum, JPU, berpendapat tetap pada tuntutannya. Sidang kemudian ditunda hingga pekan depan dengan agenda putusan. Sebelumnya JPU Kejari Ambon menuntut terdakwa Johar Isnain selama enam bulan penjara. Johar Isnain selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog G Cabang Maluku-Maluku Utara merupakan terdakwa kasus pengeroyokan wartawan tribun Ambon, Jenderal Louis pada Sabtu 13 Januari 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.